Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Kali ini kita akan membahas materi mengenai Pangkat 2 dan akar pangkat 2 Untuk yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu pangkat 2 Apa itu pangkat 2? Pangkat 2 itu atau bilangan pangkat 2 itu adalah Perkalian 2 bilangan yang sama Sehingga dapat ditulis dalam bentuk bilangan pangkat 2 Nama lain dari pangkat 2 atau bilangan pangkat 2 itu Bisa kita sebut juga dengan kwadrat Atau bilangan kwadrat Misalnya ada A pangkat 2 itu sama dengan A dikalikan dengan A Pembacanya tadi ya Pangkat 2 dibaca A kwadrat atau A pangkat 2 Boleh dibaca kwadrat, boleh dibaca pangkat 2 Tapi biasanya lebih mudahnya kita baca dengan kwadrat atau A kwadrat Oke coba langsung saja kita ke contoh bilangan pangkat 2 itu seperti apa Contohnya ini ya 5 kwadrat ya Kita familiar pakainya kwadrat saja ya 5 kwadrat itu sama dengan 5 dikalikan dengan 5 Hasilnya adalah 5 kali 5 itu 25 Kemudian 8 kwadrat atau 8 pangkat 2 sama dengan 8 kali 8 Hasilnya yaitu 8 kali 8 64 Kemudian satu lagi 10 pangkat 2 atau 10 kwadrat Itu artinya adalah 10 kali 10 10 kali 10 hasilnya adalah 100 Bilangan 25, 64 dan juga 100 Itu disebut juga dengan bilangan kwadrat Sekarang bagaimana cara mengerjakan operasi hitung bilangan pangkat 2 Untuk mengerjakan operasi hitung bilangan pangkat 2 Itu sebenarnya sama dengan operasi hitung bilangan bulat ya Sama saja Jadi yang paling tinggi tetap yang di dalam kurung Kemudian yang kita kerjakan lagi setelah itu adalah tingkatan di bawahnya itu Kali sama bagi Kemudian yang di bawahnya lagi baru penjumlahan dan pengurangan Kalau misalnya tingkatannya sama Itu bisa kita kerjakan yang paling depan terlebih dahulu Oke untuk lebih jelasnya mari kita lihat beberapa contoh soal berikut ini Di sini ada 7 ditambah 2 pangkat 2 atau kwadrat 7 ditambah 2 kwadrat Kalikan 5 Berapa hasilnya? Ini kita lihat Ini yang di dalam kurung berarti kita kerjakan dahulu 7 ditambah 2 baru kita kwadratkan ya 7 tambah 2 itu adalah 9 Nah 9 kita kwadratkan jadinya 9 kwadrat dikalikan dengan 5 kwadrat Baru kita hitung 9 kwadrat itu hasilnya adalah 81 Dari 9 kali 9 itu 81 Kemudian 5 kwadrat 5 kwadrat itu berarti dia adalah 5 kali 5 5 kali 5 berapa? 25 ya Berarti 8 kali 25 Hasilnya yaitu 2025 Ingat cara perkalian seperti ini ya Bilangan puluhan dengan puluhan Dikalikannya seperti apa Mungkin bisa dilihat di video materi sebelumnya Jadi di channel ini juga ada beberapa materi dan juga pembahasan soal ya Untuk materi di playlistnya juga sudah saya buat playlist untuk memudahkan ya Materi sendiri untuk materi SD Kemudian pembahasan soal juga saya sendirikan Oke lanjut ke contoh berikutnya supaya lebih paham ya Ini 4 kwadrat ditambah 8 kwadrat dibagi dengan 2 kwadrat Ini yang kita kerjakan terlebih dahulu ingat penjumlahan sama pembagian Walaupun yang di depan ini adalah penjumlahan karena tingkatannya lebih tinggi pembagian Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagiannya Jadi 4 kwadrat tetap kita tulis dulu ditambah ini 64 dibagi dengan 4 64 dari mana? 8 kwadrat ya 8 x 8 itu 64 Kemudian 4 dapatnya dari 2 kwadrat yaitu 2 x 2 Maka 4 kwadrat ditambah 64 dibagi 4 Nah ini kita kerjakan terlebih dahulu ya 4 kwadrat itu 4 x 4 hasilnya adalah 16 Ditambah dengan 64 dibagi 4 hasilnya adalah 16 Jadi 16 ditambah 16 hasilnya yaitu 32 Jadi 4 kwadrat ditambah 8 kwadrat dibagi 2 kwadrat hasilnya adalah 32 Oke kita coba untuk contoh soal berikutnya ya Jadi kita ingat-ingatlah sekarang ini bentuknya ada perkalian ada pembagian Karena dia tingkatannya sama maka boleh kita kerjakan yang depan dahulu ya Dari depan 5 kwadrat digalikan 4 dibagi 2 kwadrat 5 kwadrat itu 5 x 5 hasilnya adalah 25 Dikalikan 4 dibagi 2 kwadrat Nah ini dari depan dulu tidak apa-apa ya berarti 25 x 4 itu hasilnya adalah 100 Kemudian 100 dibagi 2 kwadrat 2 kwadrat berapa 2 x 2 4 Nah maka 100 dibagi 4 hasilnya adalah 25 Nah sekarang kita lihat ada soal berikutnya di nomor 4 ya Jadi kita harus tetap fokus hati-hati dan teliti ya Lihat tandanya dulu kemudian yang di depan apa Jadi supaya pengerjaannya tidak akan terjadi kesalahan 120 ditambah 7 kwadrat digalikan 3 kwadrat Coba ini yang dikerjakan dulu yang mana ya Yang dikerjakan dahulu tentunya adalah yang perkalian Walaupun di depan ada penjumlahan Karena yang di depan itu tingkatannya lebih rendah Atau yang lebih tinggi itu perkalian Maka perkalian kita kerjakan terlebih dahulu Jadi ini tetap kita tulis 120 ditambah 7 kwadrat x 3 kwadrat 7 kwadrat berapa 49 x 3 kwadrat berapa 9 Jadi 120 ditambah 49 x 9 Kita hitung dulu yang 49 x 9 berapa 120 ditambah dengan 49 x 9 hasilnya adalah 441 Maka 120 ditambah 441 hasilnya ada berapa 561 Jadi 120 ditambah 7 kwadrat digalikan 3 kwadrat Hasilnya adalah 561 Oke Oke kita lanjut ke contoh ya Operasi hitung bilangan pangkat yang kelima ya Ini supaya lebih jelas lagi ya Ini ada yang di dalam kurung lagi ya 7 kwadrat digalikan 5 ditambah 2 kwadrat Seperti ini walaupun yang di depan perkalian Karena ini penjumlahannya kita kasih kurung Maka ini kita tambahkan terlebih dahulu Karena tingkatan yang paling tinggi itu adalah yang di dalam kurung Jadi kita tulis 7 kwadrat digalikan Nah ini 5 tambah 2 berapa 7 Kita kwadratkan 7 kwadrat digalikan dengan 7 kwadrat 7 kwadrat itu adalah 7 x 7 hasilnya 49 Dikalikan dengan 7 kwadrat 7 x 7 49 Maka kita kalikan 49 x 49 hasilnya adalah 240 401 Selanjutnya ini ada satu mungkin trik ya Atau tips untuk memudahkan dalam menghitung bilangan pangkat 2 ya Tetapi ini hanya khusus ya atau hal khusus Jadi hasil pengurangan bilangan pangkat 2 yang memiliki selisih 1 Itu sama dengan jumlah kedua bilangan Jadi hasil pengurangan bilangan pangkat 2 Yang memiliki selisih 1 Bilangan pangkat 2 Kalau dikurangkan itu punya selisih 1 Maka hasilnya itu tinggal kita menjumlahkan kedua bilangan tersebut Jadi kita tidak perlu untuk menghitung Dikwadratkan dulu Kemudian kita kurangi dengan bilangan kwadratnya itu lebih lama Maka ini langsung aja supaya lebih jelasnya Kita lihat contohnya ini misalnya 8 kwadrat dikurangi 7 kwadrat Nah kalau kita menghitung berarti 8 kwadrat itu adalah 64 Kemudian 7 kwadrat itu adalah 49 Karena 7 kwadrat itu adalah 7 kali 7 49 ya Sedangkan 8 kwadrat tadi adalah 8 kali 8 Yaitu 64 Berarti caranya kita kurangkan terlebih dahulu 64 dikurangi dengan 49 Hasilnya yaitu 15 Nah ini kan agak lama Kalau kita lihat disini soalnya 8 kwadrat dikurangi 7 kwadrat Berarti kan 8 dikurangi 7 hasilnya 1 ya Selisihnya kan 1 Nah ini hasil pengurangan bilangan pangkat 2 yang memiliki selisih 1 Selisihnya 1 8 sama 7 berarti selisihnya 1 Selisihnya 1 itu cukup dengan cara menjumlahkan kedua bilangan Dengan cara 8 ditambah 7 8 tambah 7 hasilnya berapa? 15 Nah ternyata hasilnya sama Jadi disini 8 tambah 7 itu 15 Ini kalau kita hitung 64 kurangi 49 juga 15 Jadi kita lebih menghemat waktu Tetapi hanya khusus untuk bilangan pangkat yang selisihnya 1 8 kurang 7 selisihnya 1 ya Tinggal kita jumlahkan saja Hasilnya segitu Coba kita coba lagi untuk bilangan berikutnya Apakah benar seperti itu ya Ini misalnya 12 kuadrat dikurangi dengan 11 kuadrat 12 kuadrat berapa? 12 kali 12 144 Kemudian 11 kuadrat 11 kali 11 adalah 121 Maka 144 dikurangi 121 Berapakah hasilnya? Kita kurangkan ya Hasilnya adalah 23 Bagaimana kalau kita menggunakan aturan yang tadi Karena ini dia selisihnya adalah 1 12 sama 11 Ya berarti coba kita tambahkan 12 ditambah 11 Hasilnya berapa? Sama 23 Jadi ini lebih cepat Jadi kita tidak perlu membuat berapa bilangan pangkatnya Kemudian kita hitung selisihnya cukup dengan menambahkan Satu lagi supaya kita lebih yakin bahwa ini benar-benar dengan cukup menjumlahkan saja ya 15 kuadrat dikurangi 14 kuadrat 15 kali 15 Berapa? 225 Ya 225 Kemudian 14 kuadrat berapa? 14 kali 14 196 Sekarang kita kurangi 225 dikurangi 196 Hasilnya adalah 29 Coba kalau kita tambahkan 15 tambah 14 5 tambah 49 1 tambah 1 2 Hasilnya sama 29 Oh ternyata benar Jadi hasil pengurangan bilangan pangkat 2 Yang memiliki selisih 1 itu sama dengan jumlah kedua bilangan Oke itu untuk bilangan pangkat 2 Untuk akar pangkat 2 Ikuti terus di channel ini ya Mengenai materi Matematika SD Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton